Ya Anda masih bersama saya Chris Santi seputar Bandung Remal, pemirsa pemimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2024-2029 dilantik di Ruang Paripurna, DPRD Jawa Barat Bandung Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Muhammad Eka Kartika memimpin sumpah janji ketua DPRD terpilih Buki Wibawa dari Partai Gerindra dan 4 wakil ketua dari PKS, Golkar, PDIP, dan PKB. Saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, bahwa saya, Alhamdulillah. Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat diambil sumpah janjinya untuk masa jabatan 2024-2029 di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung. Pengambilan sumpah janji dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Dr. Muhammad Eka Kartika. Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat masa jabatan 2024-2029 adalah Dr. Buki Wibawa sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Gerindra. Wakil Ketua 1 Iwan Suryawan dari PKS, Wakil Ketua 2 Mki Iswara dari Partai Golkar, Wakil Ketua 3 Ono Surono dari PDIP, dan Wakil Ketua 4 Acep Jamaluddin dari PKB. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buki Wibawa mengatakan langkah selanjutnya adalah untuk melakukan pembentukan alat kelengkapan Dewan atau AKD agar 120 anggota DPRD bisa segera bekerja. Buki juga menambahkan ada banyak pekerja rumah di Jawa Barat yang harus segera diselesaikan sesuai dengan Tupuksi Dewan seperti tata ruang yang harus memperhatikan aspek keseimbangan untuk pembangunan berkelanjutan. Bidang pendidikan, kesehatan, dan pengangguran di Jawa Barat juga akan menjadi fokus pekerjaan anggota Dewan masa jabatan 2024-2029. Langkah selanjutnya adalah meneruskan tugas-tugas yang kemarin sudah dilaksanakan oleh pimpinan sementara, karena kami sudah definitif, untuk kami akan melanjutkan langkah-langkah yang akan dilakukan menjadi bahan-bahan pekerjaan untuk para anggota Dewan selanjutnya. Pekerjaan rumah di Jawa Barat ini masih sangat besar ya. Kita semua tahu lah bagaimana misalnya apa yang perlu mendapatkan perhatian dan kami akan bekerja cepat ya, sesuai dengan Tupuksi kami ya. Tupuksi Kedewanan kami, fungsi kami, dan kami akan melaksanakan itu sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Humas, DPR, Provinsi, Jawa Barat, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.